Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat memiliki dampak ekonomi yang cukup besar, salah satunya bisnis food and beverage. Seperti terlihat di beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya yang sepis sejak penerapan PPKM ini. Hal ini menjadi pukulan bagi pelaku bisnis makanan yang mencoba bertahan di saat pandemi. Sejak munculnya pandemi COVID-19, banyak sektor yang terdampak hingga mengakibatkan perekonomian turun, salah satunya bisnis makanan atau food and beverage. Banyak yang akhirnya gulung tikar, namun tidak sedikit pula yang akhirnya mampu bertahan. Pasca pembatasan sosial berskala besar, bisnis ini mulai mengalami sedikit kenaikan, karena pelanggan diperbolehkan makan di tempat, walaupun hanya dengan kapasitas 50% saja. Dimana sebelumnya, pemerintah hanya memperbolehkan buka dengan sistem delivery saat penerapan PSBB. Namun rasanya bisnis food and beverage kembali harus menghadapi ujian saat penerapan pemerlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana hanya memperbolehkan mereka buka dengan kapasitas tempat duduk 25%. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, selaku Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Perbelanjaan Indonesia, DPD Jawa Timur menegaskan, jika dalam penerapan PPKM ini, bisnis yang paling terpukul adalah food and beverage, dimana dengan kapasitas yang dikurangi tinggal 25% saja, dan pengurangan jam operasional mall sangat berpengaruh terhadap pemasukan mereka. Ya, memang awalnya kami merasa bahwa seharusnya pembatasan kegiatan ini harusnya diterapkan berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Dan kalau sekarang di Surabaya sudah bisa diterapkan sampai pukul 8 malam, artinya itu sudah lebih baik dan lebih reasonable dibandingkan harus tutup jam 7 malam. Alasannya kenapa? Karena kalau jam 7 malam, meskipun cuma satu jam, tapi itu sangat krusial. Kenapa krusial? Karena orang biasanya makan malam itu jam 6 atau setengah 7. Nah, kalau mereka makan setengah 7, kalau jam 7 tutup, enggak selesai. Nah, ini yang harus dipikirkan, karena dampak utama yang paling terkena adalah tenan-tenan food and beverage. Mereka yang harus dibatasi kapasitas tempat makannya hanya 25%, ya kan, kemudian jam makannya pun dibatasi sampai jam 7 malam pasti mati. Nah, akibatnya apa? Terjadi akan banyak merumahkan karyawan. Itu yang kita cegah sebetulnya. Pernyataan serupa pun juga diutarakan oleh Francisca Maria Budiman, selaku General Manager Plaza Marina, di mana bisnis food and beverage khususnya yang berada di pusat perbelanjaan sangat terdampak dengan penerapan PPKM ini. Di mana saat di era new normal, omset mereka belum kembali 100% dikarenakan pengurangan kapasitas 50%. Namun sekarang harus kembali dikurangi menjadi 25% akibat penerapan PPKM ini. Dengan adanya COVID ini, restoran itu sudah hampir, omsetnya itu sudah hampir enggak ada omset. Mau mengandalkan dari online, enggak bisa. Enggak bisa. Omset online itu enggak menunjang sekali. Nah, sekarang malah disuruh kurangi 25%. Dengan adanya COVID ini aja restoran sudah sepi, enggak usah 50%. Adanya COVID aja sudah sepi, apalagi dikurangi lagi 25%. Ya tinggal tunggu waktu aja. Selain itu, dalam penerapan PPKM sendiri, pihak mall masih tetap memperlakukan protokol kesehatan ketat sesuai dengan aturan, seperti pengecekan suhu dan memakai masker selama berada dalam mall. Husni Habibullah, Surabaya TV . . . . . . Terima kasih telah menonton!